Oke teman-teman halo teman-teman baik-baik di channel aku Dendri Motovlog jadi di video kali ini aku lagi riding santai di depan komplek Jadi di video kali ini aku mau bahas seputar ini ya Bapak nanya apa nanya bearing as roda teman-teman Ciri-ciri bearing as roda kena itu kayak gimana teman-teman ya Jadi buat teman-teman tetep stay terus di channel aku Dendri Motovlog ya Jangan lupa like share and subscribe teman-teman oke sip Yo dan langsung aja teman-teman Jadi disini lagi riding santai dan kita akan bahas tentang seputarnya Seputar apa namanya Seputar bearing as roda Jadi bearing as roda itu teman-teman ya Kalau kocak itu Dia tuh pasti goyang dikit Tapi gak begitu terasa teman-teman Jadi dia gak begitu terasa ya Kita berundi dulu aja Dia gak begitu terasa teman-teman Tapi kalau kita goyang itu dia tuh ya terasa Jadi kayak gini Sial kenapa ini Yo Jadi kalau bearing as roda itu ya Kalau depannya ini susah ngeceknya Yang gampang itu belakang Jadi belakang kalau Kalau ininya goyang ya Ini Kalau goyang Dia itu Minta ganti teman-teman Dan kalau Dan kalau Bearing as roda yang Aku saranin sih Kalau kalian teman-teman pakai bearing as itu ya Kalau pakai bearing as itu teman-teman Usahain pakai bearing as roda yang Ori Jadi kenapa aku harus kasih Ori Karena kalau Ori itu ya Kalau Ori dia itu gini Jadi kalau misalnya depan ini Depan kalau Ori itu dia goyangnya tuh Gak begitu terasa ya Tapi kalau dicek itu dia Ininya goyang Kalau direm gini ya Direm Lalu dikocak-kocakin gini tuh Dia kerasa goyangnya Tapi kalau belakang Tanda-tandanya Kalau belakang Minta ganti itu teman-teman ya Kadang ada bunyi gini Waktu kita jalan pelan itu Ada bunyi Tak 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 Namun kalau speednya Kenceng Dia itu bakal hilang teman-teman Jadi itu Ciri-ciri dari Bearing as roda minta ganti ya Untuk yang Ori Ya untuk yang Ori Kalau Ori ya Pasti ada bunyi Tak Tak Lalu dia hilang Tak Lalu dia hilang Tapi kalau buat kenceng Dia gak bersuara sama sekali Teman-teman Kalau buat pelan aja Kecepatan 20-30 Dia pasti ada bunyi Tak Tak Itu teman-teman Jadi dia enak Kalau Mau mengetahui Baring as roda Minta ganti Itu ada bunyi Teg Tetap Tetap Itu Waktu jalan pelan Dan itu Kalau kita pakai Ori ya Dan kalau kita gak pakai Yang Ori itu teman-teman ya Kalau kita gak pakai yang Ori itu Aku punya pengalaman sih Pakai bearing as roda ya Dia itu langsung jebol Dia itu jebol Tanpa bunyi Tanpa apa namanya Ada tanda-tanda kocak ya Dia langsung jebol gitu aja Jadi Itu aku pengalamannya itu Belakang Dan beberapa minggu kemarin Depan Jadi aku putusin Ganti yang Ori aja lah Jadi ciri-cirinya tuh Dia gak Ada goyang-goyangnya ya Tiba-tiba itu Dia jebol Gini aja Jadi Motor aku tuh Sempet beleot banget Gini ya Waktu buat jalan tuh Beleot banget Karena disini tuh jebol Jadi bearingnya udah hancur Tinggal separuh Gini ya Dan Apa namanya Bola-bolanya tuh udah Hilang semua ya Gak tau kemana Jadi udah hancur Jadi motor aku Gel-gel gini Jadi gak bisa dinaikin Jadi misalnya Aku ya nuntun Itu Itu aku pakai Merk bearing FJB itu ya Merk Cina itu Jelek banget itu FJB ini gambarnya Aku saranin Jangan pernah pakai ini Aku pakai 3 bulan aja Udah jebol ya Dengan kaki-kaki segini Dan lalu yang depan Yang depan ini Kemarin juga kocak ya Tapi Tapi jebolnya tuh Bagian kanan aja Yang kiri masih kuat Jadi waktu aku Berangkat pagi Ini berangkatnya udah parah Jadi waktu aku si pagi Berangkat Habis kena Geron jalan Udah meleot Lalu dia kena trek lurus ya Waktu trek lurus itu Tiba-tiba itu Ada bunyi Jadi itu di depan Gini ya Sebelah kanannya Udah hancur Tapi dia masih bisa Buat jalan pelan Jadi Depan agak goyang Dan cakramnya pun Jadi ikut Jadi cakramnya tuh Kan dia jepit gini Karena bearing as rodanya Jebol kanan Jadi Agak buka Tutup Buka tutup Jadi jangan sampai Kalian pake rem depan ya Kalau kondisi jebol belakang Jangan pake rem belakang Kalau kondisi depan yang jebol Bearing as rodanya Jangan pake Rem yang depan Jadi pake rem yang belakang aja Biar Biar gak rusak Piringan cakram Sama Ini Kalipernya ya Jadi kayak gitu Dan temen temen Itu Itu aku pake ASB Dia udah bertahan Selama 1 tahun lebih ya Kalau FJB tadi tuh jelek 3 bulan udah ambrol Tapi ini udah aku pake Pemakaian 1 tahun temen temen Jadi dia No problem lah Ya emang Waktunya sih Jadi Kalau FJB tuh murah ya Berapa ya 5 ribu udah dapet Namun kalau ASB tuh 20 ribuan ya Kanan kiri Jadi Harganya sih ya Sangat murah banget Worth it lah Kalau Buat harga yang murah minim Tapi untuk Keamanan Keselamatan Aku kasih Saran pake yang Ori aja ya Kalau yang Ori tuh Dia Harganya tuh Buat depan aja Kanan kiri tuh 50 ribu Jadi kalau depan belakang Jadi 4 bearing Kanan kiri tuh 100 ribu Ya lebih baik pake 100 ribu Daripada Berabe Repot di jalan Kayak aku ya Cuman ya Kemarin Mau ngetes part aja Ini part ini Worth it Nggak Kalau buat kantong Yang murah Atau lagi bokeh Ternyata cukup worth it Yang ASB Tapi yang FJB tuh Tadi jangan dipake Karena Setau aku itu Part buat motor-motor Yang Ban cacing ya Jadi kalau dia Dikasih kaki-kaki besar Dia nggak akan kuat Dan akhirnya Kayak punya aku Ini Ambrol guys Yoh Ambrol Jadi Jadi berabe deh Oke Oke temen-temen Jadi kurang lebih Kayak gitu aja sih Yang bisa aku sampein ya Tentang channel Jantri MotoVlog Jadi temen-temen Kalau mau pake Bering Bering AS ini ya Pake yang ORI Gambarnya kayak gini Jangan pernah pake Bering yang KW-KW ya Jadi dia itu Bakal Ngerusak banget ya Atau Bikin berabe di jalan Kalau KW itu Jadi usahain Pake Bering yang ORI Mahal nggak apa Yang penting Kalau Bering ORI itu Bisa sampe Dua tahunan Tapi semua Tergantung medan juga Oke Oke temen-temen Jadi kurang lebih Hanya gitu aja Yang bisa aku share Di channel aku Danti MotoVlog Dan pas Simak tinggal aku Danti MotoVlog Yang lainnya Temen-temen Oke Oke jadi gitu aja Salam darahku Danti MotoVlog Kita jumpa di like video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Yo Ini Maikin nikmatin senja Di depan komplek Bagus banget kan Pastinya Abang Ganteng